Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan kasih Tuhan bersama, kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu. Malam hari ini kami meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman. Memohon kuasa Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata. Telah dilemparkan ke bawah pendakwah saudara-saudara kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Payu 12 ad 10 dan 11. Darah anak domba telah tertura di Taman Getsemani. Darah bertetesan ke tanah. Saat Yesus berjuang untuk menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapaknya. Akar pemberontakan manusia terjadi di Taman yang pertama. Di Taman Eden. Adam dan Hawa menolak kehendak Allah. Dan mempertahankan kehendak mereka sendiri. Saat Kristus memenangkan peperangan di Taman yang lain. Kemenangannya itu adalah kemenangan seluruh umat manusia. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Tetapi saya menghadapi peperangan kehendak setiap hari. Walaupun saya tidak perlu berperang melawan alkohol, tembakau, dan ubat-ubat terlarang. Sering saya bergumul dengan kecanduan yang lebih Kristiani. Saya membiarkan diri saya marah saat keadaan berjalan tidak sesuai keinginan saya. Saya membiarkan pikiran-pikiran negatif bercokol dalam benak saya. Pergumulan untuk mengendalikan pemikiran dan tindakan saya seringkali terasa berat. Belum lama berselang, untuk alasan kesehatan saya bersumpah untuk tidak makan apa-apa di malam hari kecuali buah-buahan. Namun saya segera sadar bahwa banyak hal dapat menggelincirkan kehendak inti ini. Istri atau putri saya membuat hidangan lezat di malam hari. Dan saya begitu ingin mencicipi. Mungkin tempat kerja atau gereja mengadakan acara sosial. Atau hari Natal. Daftarnya masih panjang. Lemahnya kehendak sangat jauh berakar ke dalam kondisi manusia setelah kejatuhan manusia di Taman Eden. Jalan menuju kemenangan tetaplah sama. Mustahil kita menang atas dosa kecuali kita benar-benar meresapi kemenangan Yesus di kayu salib. Yesus telah sepenuhnya menanggung semua dosa dan kegagalan kita di kayu salib. Saat kita sadar bahwa dia telah menghapus catatan kegagalan kita dengan dirinya. Barulah kita bisa mulai menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Dan mematahkan belenggu masa lalu. Baru saat itulah kita dimerdekakan dari masa lalu untuk menjadi merdeka saat ini. Menurut pengalaman saya, kemenangan ini terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, kita perlu meresapi kebenaran. Wahyu pasal 12 ad 11. Salib telah memenangkan peperangan. Yang kedua, dibutuhkan waktu bagi orang-orang yang terluka dan teranyaya untuk merasakan apa yang sudah mereka ketahui. Emosi bukan patokan. Jangan berharap perasaan Anda berubah secara instan karena Anda telah membaca ini. Anda perlu meresapi kebenaran salib berkali-kali sebelum perasaan dan kehendak Allah mengakui kemenangan itu. Mari berdoa. Tuhan Bapak di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Malam ini kami menerima kehendak-Mu. Tak peduli bagaimana perasaan kami. Kami mengundang Engkau Tuhan untuk menyelaraskan seluruh keberadaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, memohon penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.